Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Mang Amsi di pagi ini saya ingin membahas tentang lanjutan dari materi tentang bahasa Arab di beberapa hari yang lalu ya kemarin kita mengenali materi pokok bahasa Arab yang kelas 12 nah di video kali ini kita akan membahas tentang materi pokok bahasa Arab untuk Madrasa Aliyah kelas 10 semester 2 seperti biasa terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel Mang Amsi ini semoga bermanfaat buat semuanya ya juga terima kasih sudah memfollow akun Instagram Mang underscore Amsi di Instagram tentunya silahkan nanti juga untuk berkomunikasi di sana ya kita mulai dari referensi yang digunakan referensi yang digunakan untuk video kali ini adalah buku e-book ya ini sebenarnya dari Kementerian Agama Direkturat KSKK Madrasa Dirjen Pendis dan bahasa Arab kelas 10 ini ditulis oleh Pak Muhammad Ilyas dengan editor Pak Ahmad Babalik ya dan baru dicetak tahun 2020 kemarin jadi ini bukunya masih terbaru dan sudah melewati uji publik juga buku ini sudah mengimplementasikan keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PI dan bahasa Arab pada Madrasa oke kita mulai dari daftar isi buku dulu jadi di semester kedua ini nanti anak-anakku yang kelas 10 itu belajar 3 bab ya bab 4, bab 5, bab 6 bab 4 itu temanya tentang Al-Hayatul Yawmiyah atau aktivitas sehari-hari ya seperti ini nah ini ya nah ini kemudian dalam setiap bab itu selalu ada kompetensi dasar kemudian indikator kata konsep nah disini baru mulai ke apa namanya kemampuannya ya kemampuannya disitu ada menyimak kemudian membaca grammar atau kaidah berbicara menulis dan kemudian ada kesimpulan atau ringkasan nah yang membedakan di tiap bab pertama adalah temanya ya Al-Hayatul Yawmiyah itu artinya aktivitas kehidupan sehari-hari dan yang kedua adalah kaidahnya nah kaidah di bab 4 ini bicara tentang pembagian vinil dan juga dari sisi muzakar dan mu'anas atau laki-laki dan perempuan ya itu untuk bab 4 bab 4 semuanya seperti itu nah bab 5 bab 5 ini seperti tadi ya sama indikatornya ada kompetensinya ada peta konsepnya kemudian ikhtisarnya dan juga ada kemampuannya menyimak membaca grammar berbicara dan menulis nah yang membedakan tetap seperti biasa adalah temanya tentang hobi dan kaidahnya tentang kata tanya begitu ya selanjutnya di bab 6 kita akan membahas temanya tentang makanan minuman kemudian kemudian kaidahnya tentang jarob makan jarob zaman atau preposisi waktu dan juga tempat ya seperti itu dan seperti biasa ada kompetensi dasar indikator peta konsep lingkasan kemudian kemampuan yang harus di kuasai menyimak membaca grammar atau tata bahasa berbicara dan menulis nah kita akan coba mulai dari bab keempat bab keempat itu silahkan dibaca disini untuk kompetensi dasarnya kemudian juga untuk ada yang dari ini dari ranah pengetahuan atau kognitif kemudian yang ini dari ranah keterampilan silahkan dibaca oleh teman-teman semuanya kemudian indikatornya pun ini bisa kita lihat disini ada tentang menjelaskan fungsi teks kemudian mengemukakan kosa kata ini mungkin lebih ke movrodat ini temanya tentang pasar induk kemudian ada tata bahasa tentang kata kerja dari lihat dan muzakar mu'anas kemudian juga pembagian fiil menjadi fiil amar mudori dan madi ada isim-isim muzakar dan mu'anas silahkan dipelajari dan judulnya teksnya itu lebih ke pasar induk dan bank atau tempat money changer apa namanya tempat tukar mata uang itu untuk yang kognitifnya nah yang untuk yang keterampilannya kita bisa melihat disini ada istimah atau berbicara seperti ini mempraktikan percakapan seperti kemudian juga kitabah menyusun kata menjadi kalimat ini hiwar juga ini kitabah kemudian juga apa namanya tes untuk menunjukkan ketepatan bentuk makna dan fungsi dari teks lisan atau teks yang tertulis jadi ini lebih kepada kemampuan berbicara dan menulis sekarang masuk ke bab 5 jadi dengan dengan struktur yang sama tadi dengan dengan konsep yang sama kita bisa lihat juga yang membedakannya cuma tema temanya tentang hobi jenis-jenis hobi dan rekreasi dalam islam ada juga kata tanya tata bahasanya tentang kata tanya tema tema bacaan atau tema dialognya tentang hobi seperti itu kemudian indikatornya juga sama dengan yang tadi yang membedakan sekali lagi teman-teman judulnya temanya hobi dan tata bahasanya tentang kata tanya itu yang membedakan di setiap web selanjutnya kita cek untuk keterampilannya lebih berbicara dan menulis dengan tema hobi dan disini lebih spesifiknya akan diminta untuk menyusun teks deskriptif tentang sepak bola ada disitu jadi nanti silahkan latihan dari sekarang seperti itu dan yang terakhir bab 6 bab 6 kita lihat sekali lagi yang membedakan adalah temanya makanan-minuman makanan-minuman buah-buahan dan sayuran kemudian tetap bahasanya tentang kata depan atau dozorov tempat makan dan zaman tempat dan waktu seperti itu misalnya seperti waroak di belakang amamah di depan kobla sebelum ada setelah nah seperti itu juga ini lihat ya tema jadi teman-teman belum memperhatikan yang membedakan tadi aja temanya kemudian tetap bahasanya di setiap bab pun seperti itu dan indikatornya sama aja menjelaskan fungsi teks menjelaskan struktur teks sama di setiap bab yang membedakan cuma temanya kalau disini temanya misalnya tentang gizi yang sehat makanan yang sehat kemudian makanan minuman kemudian zorob makan zorob zaman yang tadi ke depan kemudian makanan temanya seputar makanan kalau yang di bab terakhir kemudian ini juga ya makanan 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 sehat makanan sehat makanan seperti itu temanya aja yang berubah saya kira cukup ya untuk penjelasannya jadi ini sekitar membutuhkan karena di kelas 10 ini ada 4 jam 4 jam pelajaran begitu mungkin membutuhkan sekitar kalau lah satu apa satu bab yang membutuhkan 8 pertemuan berarti sekitar 1 bulan dan ada target 3 bulan kenapa karena di semester 2 ini kita akan banyak liburnya terkait dengan persiapan ujian kelas 12 jadi nanti ada UMBN BK UNBK dan yang lainnya gitu dan USBN juga jadi itu di bulan mulai bulan Maret kita akan banyak waktu yang tidak efektif karena ada kegiatan kelas 12 terima kasih itu dari saya semoga bermanfaat buat anak-anakku sekalian yang di kelas 10 ataupun untuk guru-guru bahasa Arab di padrasa aliyah lainnya tetap dukung channel ini dan silahkan komentar di deskripsi apa di kolom komentar kemudian nanti saya cantumkan juga link buku digital untuk kelas 10 dan 12 atau kelas 11 di deskripsi di bawah ini terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh